Episode 141 Perdi dan Ana masuk ke dalam lingkungan sekolah menengah atas. Ana mengikuti kelas akselerasi dan dia sekarang duduk di bangku kelas 2 SMA saat ini bersama anak-anak SMA lainnya. Ana cukup dekenal di sekolah itu selain karena kepintaran akademiknya, dia dekenal juga dengan kecantikan paripurna, gadis berdarah campuran itu serta kemampuan non-akademik seperti bakat menari dan bernyanyi yang dimiliki Ana. Ana termasuk gadis yang sulit didekati, banyak seniornya yang menaruh hati pada gadis berpares cantik itu, namun dia bagaikan bintang yang jauh di langit tak tergapai. Dia terlihat cantik dari jauh namun ketika didekati dia sedingin bintang paling dingin di tata surya dan sepanas bintang paling panas di angkasa. Wah, Ana bawa siapa? Siapa salah satu teman laki-laki sekelas Ana berpapasan dengannya di jalan? Bukan urusanmu. Jawab Ana cuek. Yaelah, Ana pengen tau doang pelit amat sama teman sendiri. Celutuk siswa itu. Cak, sudahlah simpan rasa penasaranmu, Bob. Celutuk Ana sambil membawa Perdi menuju kelasnya. Kamu kok secuek itu, An? Bisik Perdi. Menurut Ana sih biasa saja, Kak. Hah? Balas Ana tergekel. Kamu ini ya? Balas Perdi. Semua siswa menatap kedatangan Ana dan Perdi dengan mata terkejut. Bagaimana tidak, prima donah sekolah itu mengajak seorang pria tampan untuk menyaksikan pentas seni sekolah. Ana dengan kemampuannya mampu menyeingi semua anak-anak yang usianya jauh di atasnya. Bayangkan saja, dia masih berumur 14 tahun yang seharusnya duduk di kelas 2 SMP. Dia malah duduk di kelas 2 SMA itu pun karena dia yang meminta sebenarnya dia akan ditempatkan di kelas 12, tapi dia tidak mau terlalu cepat lulus SMA. An, mereka liatin kita. Kenapa sih? Bisik Perdi lagi pada Ana. Dia merasa tidak nyaman dengan tatapan anak-anak sekolahan serta tamu undangan yang terdiri dari orang tua, saudara, dan teman para siswa yang turut hadir di acara itu. Kak Perdi kayak kultur sok aja. Hal itu biasa kalau lihat orang setampan kakak. Balas Ana ikut berbisik. Jangan aneh-aneh deh. Biasa begini dibilang tampan. Balas Perdi. Pluk, Ana menepuk lengan pria itu. Jadi orang itu harus percaya diri kak. Kalau gak percaya diri gimana kakak mau ngelindungi Ana nanti kalau semisal ada yang jahatin Ana? Ucap Ana sambil menetap Perdi dengan senyum manisnya. Hom, iya kamu benar. Kalau gak percaya diri nanti adik manis ini malah dalam bahaya lagi. Ucap Perdi sambil menepuk-nepuk kepala Ana dengan gemas. Ana tersenyum manis sambil memegang lengan Perdi dengan erat. Semua siksu yang melihat Ana tersenyum begitu manis tidak seperti biasanya langsung terpanah melihat kecantikan tak biasa dari gadis itu. Berapa orang dalam satu kelasan? Tanya Perdi sambil melihat kelas itu dari pintu masuk. Kami ada 25 orang dalam sekelas kak. Ucap Ana yang dibalas anggukan oleh Perdi. Sementara mereka disana melihat-lihat kelas Ana, di sisi lain sekolah itu ada kumpulan anak lelaki yang melatap marah karena Perdi. Lebih tepatnya seorang pria senior Ana yang menaruh hati pada gadis itu, tapi tak pernah digubris oleh Ana. Alasan Ana tak menggubris salah satunya adalah nasihat kakaknya Luna untuk menghindari pria yang terobsesi pada dirinya, karena itu akan membuatnya dalam bahaya. Ana, kamu itu cantik, pasti akan banyak yang suka sama kamu di sekolah. Kakak harap kamu gak pacaran selama sekolah, karena kamu ke sekolah untuk belajar bukan mau pacaran. Kalau mau pacaran, lebih baik kamu langsung nikah aja daripada terjadi apa-apa dengan kamu nanti. Pesan Luna itu yang selalu ternyiang di kepala Ana setiap kali ada yang berusaha mendekati dirinya. Ana memang benar-benar menurut pada Luna, baginya ucapan Luna sama seperti perintah yang harus diikutinya. Kehadiran Luna di hidupnya sudah seperti peran seorang ibu yang memberikan kasih sayang dan perhatian yang tidak terhingga. Luna dan Gamma selalu memberikan wejangan pada Ana setiap ada waktu luang, agar gadis itu tidak salah jalan. Mereka memberikan kebebasan pada Ana untuk melakukan apapun yang dia mau, namun sebelum melakukan tindakan itu, mereka akan menjelaskan konsekuensi apa yang akan didapatkan Ana jika melakukan hal tersebut. Didikan kakaknya membuatnya menjadi gadis yang bijak. Sialan, siapa cowok sok kegantengan itu? Beraninya dia mendekati anakku. Grand pria bernama Harry itu. Lo harus jadiin Ana milik lo, Har. Hari ini lo harus jadiin dia milik lo. Usul temannya. Lo benar, putra. Gue bakal jadiin tuh cewek wanita gue. Cuma gue yang boleh miliki Ana. Tekat pria itu dengan senyum semirik di wajahnya, padahal dia tidak tahu kalau dia akan menyentuh adik dari sekor singa liar yang belum pernah menampakkan tarinya selama ini. Sementara Ana dan Ferdy menikmati acara pentas seni di sekolah Ana, di genuk toko aksesoris, nampak Andin tengah sibuk dengan semua tugas-tugasnya dibantu oleh istri Randy yaitu Kathy, serta Mark. Apakah lelah? Tanya Mark yang duduk di sampingnya. Dia melihat Andin tampak kelelahan padahal masih segar begitu. Lelah apanya? Ini baru mulai juga, lagi pula cuma nyusun daftar barang lho, Mark. Gak selelah itu? Jawab Andin sambil terus fokus mengetik di meja kerjanya. Kathy tersenyum melihat mereka berdua. Ohem, aku mencium bau-bau cinta. Sindir Kathy yang tengah mengetik dokumen yang dibutuhkan untuk toko itu. Kak Kathy jangan bilang yang gak gak dong. Berutu Andin sedangkan Mark malah jadi salah tingkah. Hah? Iya-iya. Gimana sama karyawan baru kalian? Apa sudah ketemu? Tanya Kathy yang memang sangat mudah kerap dengan orang lain. Apalagi bertemu dengan Andin yang juga mudah berinteraksi. Jadilah hubungan mereka dekat seperti ini padahal baru beberapa kali bertemu. Emm, itu Luna yang ngurus kak. Katanya dia mau cari karyawan yang benar-benar butuh pekerjaan. Gadis itu memang sulit ditebak. Celutuk Andin. Aku jadi penasaran dengan sosok nyonya pak ini. Seperti apa dia? Tanya Kathy yang memang belum pernah melihat Luna secara langsung. Dia, belum sempat Andin menjawab, Mark sudah memotong perkataannya. Dia sangat cerewet. Celutuk Mark dengan ekspresi sebal. Hup, hah? Astaga, apa hanya itu yang kau ingat dari Luna, Mark? Kekik Andin saat melihat wajah sebal, Mark. Itu yang paling melekat pada nyonya muda. Dia benar-benar cerewet. Kak Kathy, kau akan merasakan bagaimana ocehan dan omelan gadis itu saat bertemu dengan dia nanti. Jelas Mark dengan wajah sungguh-sungguh. Hah? Aku tak sabar ingin bertemu dengan nyonya muda. Kekeh Kati. Dia orang yang baik, Kak. Belum pernah kujumpai manusia berhati malaikat seperti Luna. Meski mulutnya selalu mengoceh tentang ini itu, semuanya itu untuk kebaikan orang di sekitarnya. Ucap Andin. Aku setuju termasuk cara dia mengomeliku saat kita bertengkar waktu itu. Ujar, Mark. Hah? Jadi dia memarahimu? Ucap Andin kaget. Iya, dia bahkan menendang tulang keringku dengan sangat kuat. Rasanya kakiku mau patah saat itu. Celutuk Mark mengingat kejadian sekitar sebulan lalu. Hah? Itu semua memang pantas kau dapatkan, Mark? Ledek Andin. Iya, kau benar. Jika nyonya cerewet tidak memukulku di hari itu, aku tidak akan mendapatkan seorang gadis secantik dirimu. Goda Mark sambil membelai kepala Andin dengan berani. Iya, si kulkas mulai ngegombal, Kak Kati. Wah, kau salah makan apa tadi, Mark? Celutuk Andin. Bukannya tergoda dia malah meledek kekasihnya sendiri. Memang sepaket dengan Luna. Cak kupikir akan berhasil. Gumam Mark merasakiku karena rayuannya gagal. Kasian kau, Mark.